Sebelumnya, sepanjang Selasa hingga Rabu dini hari, penangkapan teroris di kawasan Jalan Cendrawasih, Kota Sibulga, Sumatera Utara berlangsung dramatis. Ya, pengepungan berakhir duka karena istri pelaku terduka teroris memilih meledakan diri bersama anaknya demi menghindari penangkapan polisi. Dan berikut kronologi yang sudah kami himpun. Selasa sore menjadi hari yang mencekam bagi warga Jalan Cendrawasih, Kota Sibulga. Hussein Alkas alias Abu Hamzah terduga teroris jaringan Jemaah Ansurut Daulah atau JAD ditangkap Densus 88. Dan ledakan justru terjadi saat polisi hendak memeriksa rumah pelaku. Bom berkekuatan sedar kala itu dilemparkan oleh istri Abu Hamzah akibatnya seorang petugas terluka. Usai insiden itu, suasana kawasan ini kian mencekam. Polisi pun mengepung lokasi. Saat itu istri pelaku serta anaknya menolak keluar. Lewat pengeras suara masjid, ulama dan kepolisian berusaha membujuk istri terduga teroris ini untuk menyerang. Namun bujukan dan negosiasi selama sembilan jam tak berhasil. Beberapa saat kemudian, ledakan dari dalam rumah terjadi. Kala itu istri pelaku dan anaknya justru meledakan diri. Warga panik ledakan besar itu membuat sejumlah rumah rusak. Tim Densus dan Brimopolda Sumut pagi ini pun langsung menggelar olah TKP. Diketahui keduanya meninggal dunia karena ledakan bom bunuh diri itu. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Agar kami bisa terus sajikan video berita pada Anda. Ayo subscribe, like, komen, dan share. Aktifkan juga tanda lonceng Anda untuk mendapatkan notifikasi video-video berita terbaru dari kami. Terima kasih dan salam. Terima kasih telah menonton!